Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga Bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan Buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijauhkan dari malapetaka Dan diberi rezeki yang berkah dan melempah Amin amin Oke selamat menyaksikan pengajiannya Makalah ini nanti pulau kawas pas Winggi pas soleh bapak Bina ngaji-ngaji tertutup Nanti ini Besintinya nanti Menusoni di wata Itu mesti elek Disebut wakanal insa Ini juga yang dialami Para sohabatnya Memang tidak semua Tapi banyak juga yang diharapkan tersebut Di ketika nabi itu terkenal Lomoh 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 Terus pikirannya Lomoh 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 Sehingga ketika dikai nabi Sidiq Terus nabi ngertikan Aksan Lomoh 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 Yang bilangnya di japa Sohabat Tertinggung Lomoh 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 diantapu, itu Rav Satyata si umpeduwi Rav Satyata si umpeduwi berhasil terus si Arabimu dijakbekati Nabi di dalam ditambahin mana? ditambahin kata, woi seneng woi seneng, muka-muka diwalas pengeran, woi puas jika ini apa? apa setelah itu yang hibatnya Rasulullah tadi kan dia ngomentari Nabi bahwa engkau tidak baik karena ini apa? siddik orang itu seneng terus kata Rasulullah, tadi sahabat-sahabat saya tersinggung sama anda, karena anda ngomentari saya tidak baik kalau anda sekarang ngomentari saya baik tolong kamu ngomong itu di depan umum tolong kamu ngomong itu di depan umum woi hasil terus si Arabi tadi ngomong di depan umum bahwa Nabi itu sudah baik, karena memberi banyak tidak yang perlu saya mengkodimai itu berkita terus puluh suun ngajinikin yang kita terima kasih saya mau meneliti baik secara ilmiah ngaji, dengan ngalim maupun dengan sirasat maupun dengan ilmu lapangan menunggung itu tidak berkaitan itu harus dipelengceng ketika Nabi Musa ini jaduh secara ini Nabi Musa hebat itu benar tidak salah benar secara ini Nabi Musa parak pengeran itu benar tidak salah secara ini Nabi Musa secara ini Nabi Musa benar tidak salah tapi itu jadi ketelakaan saja ketika Nabi Musa bagi itu parak pengeran digelari kali mua dan ada intruksi pengeran Nabi Musa akan merangi kaum men atau tidak pikirannya yang berbicara di Israel Musa itu jaduh parak pengeran dan mengalami begitu jadi dia berbicara dengan pengeran artinya mereka yang paslan yang pecundang yang pemalas yang mau resiko ternyata memanfaatkan keyakinan itu setelah tanpa warna buka kekotila inna hauna kok hidup yang jaduh yang jaduh berbicara pengeran ada yang berbicara ini akan mengalami yang jaduh yang jaduh ini akan menang berbicara pengeran itu juga keyakinannya benar tapi yang lain mulanya ada orang tapi orang yang terkenal dari kiai kramat itu saat ini harus berbicara semangat itu akan menunggu jadi keyakinannya yang benar pasti menjadi yang berbicara yang berbicara kramat itu benar yang berbicara krimat yang berbicara krimat itu benar yang berbicara yang berbicara tapi ketika dia akibat yang berbicara itu salah itu berbicara itu menunggu sangat itu yang berbicara krimat benar benar tapi ketika anda tidak semangat boleh apakah itu salah jadi meyakini riman diakibat tidak semangat boleh itu salah bodoh sekarang banyak aliran wajah yang tidak sholat tidak melakukan sholat alasannya Allah tidak butuh ibadah ini yang perlu saya tekankan keyakinan Allah tidak butuh ibadah kita benar Allah tidak masyarakat dengan masyarakat kita benar benar sekali sangat sangat benar tapi terus kalau diakibat ini tidak perlu sholat mereka tidak butuh ibadah ini yang paling baik menurut ini 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 misalnya sekarang saya pilih orang berharap pemimpin yang baik itu benar wah presidennya apa adil keyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar tapi ketika anda mentaklikkan kesejahteraan Indonesia sampai presiden saya berkata pengehan saya sendiri anak itu yang menurut saya siapa? tidak saya memberi emotions saya ingin memilih emotions saya ingin menjadi emotions saya ingin menjadi emotions saya ingin menjadi emotions saya ingin menjadi salah satu Tapi kalau saya ingin menjadi sejahtera, saya ingin menjadi kabir, saya ingin menyebabkan Sejahtera orang itu adalah hakku, saya ingin mengurusannya Nah itu kira-kira, kenapa kita bertaruh urusan Tawfid hanya untuk diri anak saya? Saya boleh, saya itu solihah itu benar, saya itu solihah itu benar, itu benar Tapi ketika saya mengurus Tawfid, kalau orang solihah tidak mungkin menurunkan solihah Bahasa pengirahan, ialah penderitaan itu penderitaan itu apa? Bye, saya peralukan Ketika anda mencari pembimbing, paling anda membimbing-pembimbing itu menjadi penderitaan itu benar Tapi ketika anda berkeyakinan, orang itu harus tidak benar поэтому ga pernah berenang Ini penderitaan itu apa? Lalu Nabi Musa itu sendiri di rumah Jibril Dari Nabi Musa itu sendiri di rumah Jibril, dari murta Jibril itu kurang berenang Di rumah Jibril itu sendiri, tapi tidak baru beron kurang na kaleng rumah musa ayo wong islam sakdonya lho ratang rumah lahiri kanji nabi rumah lahiri kanji nabi wabulah wabah ditarah sepatak rumah lahiri nabi wabulah tapi kanji nabi danji nabi wabulaham tetep buka pengirahan itu diatur jadi wong oleh percaya sebab tapi nak ngimani sebab berlebihan ngilang no fungsi wong ini wong itu nak bener itu kudu dikonfermasi sampai kebenaran sejati rupanya tawqid lah ilaha ilm ini ini penting wong itu matau wong itu matau wong nanti saat ini dagani cara pandang orang itu sampai buta-buta kitab wong terlalu yakin wong terlalu yakin wong ibadah bener wong ibadah bener tapi sekarang banyak kelompok yang orang sholat tenang wong masyiat alasannya Allah tidak butuh kita jadi sesat kan terus gak semangat aku seneng itu menjadi itu bahagia karena setiap meneriman kan pasti disalahpahami senglanang harus tenang-tenang orang itu orang cemburunan mesti repot senglanang malam bedudak yang bener senglanang malam bedudak jadi aku menurut ini penting ternyata ketika rasulullah terkenal cara pandang sebagian sahabat kalau kamu mau ngerti aku doa inna lillahu inna iya saya inginkan ini karena tetap mengecewakan caranya kita mengecewakan caranya kita mengecewakan dia boleh santri orang milih partai ini kecewa gameli presiden pilihannya nah ini cobalah sekarang kita fair saja pilihan presiden itu penting dalam aturan negara, tatanan negara memang kalau presidennya baik kita berharap baik tapi kamu jangan lupakan kata berharap tetap kata kuji inna ni ngawo subhanahu noboh wa ta'ala jangan pernah mempertaruhkan tauhid hanya untuk terentren musim nah ini pengiraan ini percontohan kadang ekstrim Nabi Musa itu di rumah tinter mulai di dadi Nabi bojone nabinno nabin lo dirumat Nabi dadi kafiro paham ya? bojone meron dirumat meron dadi mu'mina ayo kata ini apa yang mengandalkan lo suami soleh kurang soleh nabinno bojone nabin ayo kata ini mau nabin terimokiyai apa yang mengandalkan lo suami maka kamu mau nabin nabin adik jauh kata ini kata ini enak maka kamu juga di rumah tapi dia dibahar nabinno di rumah saya bahwa ilmu tempat saya aku sederungi rabbi aku yang sederungi sholat nardang mulang saya sederungi sholat bisa di rumah orang satu. itu yang menjadi orang satu. saya lupa saya berkata ini silahat, saya lagepati samaHA. saya lagepati sama yang lain. itu yang penting. untuk meruntukkan ujub anda. untuk meruntukkan apa? ujub anda. melepati sama kakak nabi yang maupun kakak. akan menggunakan kakak. bukan salah. karena yang mendidikan kakak itu Kuran kekakaknya bacaan suka karakan. kabir, padahal lo tuh nabi, binasyil Qur'an, bujumnya kabir ya binasyil ayo, jadi mulai ngajikin, mulai introveksi di bujum cek meneku, cek kabir, kabir karena kita-kita gak menjawab artinya kalau anda mau berteori, berteori saja, nah bujumnya sholah silahkan anda berteori saja tapi jangan mempakemkan karena itu meruntuhkan tahu meruntuhkan apa? nah ini hiling-hiling mereka tidak datang peningan mereka kecuali dan orang yang mah memperhatikan yang harus mencari semuanya dan kebentuan itu ada tahlilannya itu tidak ada tidak ada itu mereka adalah minoritas mereka yang masih bukan orang yang migrini jadi mereka akan memperhatikan menjaga together jadi keberhatan nasib apa kalau memimpin tahlil saya paling sering memimpin tahlil danas masyur, kalau kita kawasan pula itu kita ingin memimpin sholat jadi terkenal dengan mandir, gapal koran sampai terkenal jepat jadi kita harus jepat kalau kita ingin memimpin tahlilan suwi saya tidak tahu saya tidak tahu, saya tidak tahu saya tidak tahu, saya tidak tahu tapi, saya tahu kesempatan itu saya tidak tahu saya tidak tahu, saya tetap menikmati pengehiran jadi tidak menyesal untuk pengehiran saya ingin buruk kini. Imam Syafi'i itu diantaranya diri dari pengehiran tahu melakukan yang lantai jalan saja seperti itu, terus beliau mengintikkan dengan menjadi seorang pengehiran seekor ke-Tekat dan tentu menyebabkan menyesal, semuanya untuk pengehiran saya ingin mengintirkan pengehiran artinya untuk menjadi Tuhan itu tidak kuduh nyiksa ini artinya kan tidak mendekat tidak penting dalam ketuhanan engkau ini tidak penting kalau tidak penting ya jangan lakukan terus mulai laiku wong ibi maaf sape diridani mergo ibu maka wani mongko makanya masyur beliau itu mencarikan dari hadis-hadis mesti kan engkau tidak butuh menyiksa ini jadi kalau tidak butuh ngapain kau lakukan begitu ini tidak jadi kebutuhan kau sebagai Tuhan kalau tidak mendesak ya ya tidak usah lah ngapain dan dungu itu dungu itu pula yang dipakai bar seperti saya meniru tapi secara ilmiah mereka teknologi yang mau kalau wani kalau wani kalau wani kampung wani terkenal kesuatu yang ada wong maklumi maklumi saya ragus yang dianggap punya divisi khusus di atas Musa yang binasil Qur'an itu jelas gendir yang binasil Qur'an itu gendir yang bikin sotil ulama itu bareng namanya gendir suatu saat Palestina itu nama Israel, pokoknya bangsa Syam itu kekeringan ya standar Nabi Musa sebagai nabi beliau menganalisis itu karena orang-orang bangsa Israel banyak maksih itu standar-standar penganalisisnya para nabi, para ulama luar nabi Musa istis kok gak mati penghidup gak mati akhirnya takok ya mungkin dia mentah-mentah kali gue Gusti mau istis kok itu buat teman-teman gue ke istis kok yang matang pulau seorang tak sembahnya karena ini sepuluh di Gusti tapi takok awal aku jenir bar darab itu terkenal wali orang-orang kumum, gak tau dungu yaaduh, ratau dungu belah jenir bar kalau lebih sering tak baik terus kenapa ratau dungu dia ada anak-anak bu goblok tapi kayak nengtang gue goblok bener barang-bener ditiba di Nabi Musa lu pas, dungu apa dicocok di Nabi Musa sanggeng ngelak tangkapnya gitu dan dungu orang yang ngerti barang-barang ditekanan buatan dungu, buatan ngangkat tangan buatan sepuluhnya Gusti kok jeniran buatan pari mie hudan lu sepuluhnya ngomong-ngomong maksiat tuh ratau dungu kalau tidak melukai kehormatan anda juga tidak merusak kerajaan orang ratau dungu dipertimbang barang-barang dungu dipertimbang barang-barang dungu ngomong-ngomongnya orang ratau dungu aku ngapal kata tapi nabi Musa gelap tengah bab nyaman dari pengheran kita buli diknazbilah ini langsung udah dia mau ngomong-ngomongnya terus udah pas ngomongnya nabi Musa cangkemmu pengheran kok ngomongnya terus nabi Musa terus nabi Musa inna huyut kikuni filyaum ya salah tamar barang-barang dungu ngomong aku sepuluhnya bintu hahaha tapi itu gak tau gue ngomong-ngomong Gusti maksiatnya tiang-tiang itu gak mengganggu kehormatan anda ya orang ganggu ke pengheranannya wapun jeniran peti ngomong-ngomong penting kabe kalau dipertimbang jadi ada yang kaya udang orang-orang subiaya jeneng baru-orang penting ngomong emang udah iya 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 kenek orang-orang itu itu orang imam sendiri orang jadi orang kalau sudah musa hubungannya dengan Tuhan dia baik-baik saja mulai aku hanifah dari itu sholat itu gita aja saya wajibah salat sholat itu gita alasan itu apa lo raudan korona masyiat malah dihukum Allah ngomong apa ngomong 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 aku setuju barang ini dasar aku aja selain soal atau gelap jadi aku ngomong masyak yang ngomong raksa sholat apa selain suwi terus apa mida serban waktu waktu bojir rian sarang mati wonton masaya sepul sholat di fisko ngomong lali baton beto serban selain di lalu di lalu melalui sholat barang ketua ngetan di laliga serban itu juga anak orang yang tak pak wajib habili pak rida maki bilay ter eman ngarab tiga Hai sepuluhnya ini kalau betul-betul serbat di keduh keluar gua wali bingung gak walaikatnya ketuh diwali gak ada tanah sih, gak ada tanahnya kan terbang diwali, kalau betul-betul serbat ini keduh mawan sih kalau nampak wali keduhnya diwali nah baru itu raudan, kalau ditanggut ini ketuh nanti diwali nah cerita yang baru tadi itu saya percaya kenapa saya percaya, begini akhirnya saya percaya, padahal saya baca di India secara akademik saya harus percaya karena dikaren oleh orang pop, hujatul Islam tapi saya sebagai orang yang tahu tafsir ya orang pasti percaya walaupun nampak wali walaupun nampak wali walaupun nampak wali ternyata itu memang kejadian ini mengilhami Nabi Musa dalam kasus ulama'u bagi Israel kalian harus percaya saya, kalau kali ini kalian harus percaya ini ayat Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'an itu kan dijadikan Allah kalau yang kau tahu kalau Fir'an tidak berguling kalau Fir'an tidak berguling dan mereka berguling Nabi Musa berjanji ini kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan jangan kira Nabi itu bisa diselesaikan masalah bisa tetapi tetap baik, karena ada yang diselesaikan kalau orang yang dihutang, Rambut Saur berarti ada yang diselesaikan tidak dihutang tapi yang lumayan ada yang diselesaikan bahwa Tuhan tidak berguling jangan pernah berharap saya cuma bergerak di sini tapi saat itu, saya yakin tidak ada tukaran tetapi saat itu, saya tidak tidak ada tukaran saya tidak ada tukaran saya tidak ada tukaran saya tidak ada tukaran saya pada Tuhan yang dihutang saya menyabut kepada Tuhan yang dikembang ini terlalu suka dan berada tukaran ini ke� little Quran Waktaromusaqamabusabayay Ina Roswilal itu khadilah intinya ceritakan begini bangsa Israel itu rasional sehingga tidak percaya kalau Musa pergi ke Turis Sena itu sendirinya dan Nabi Musa mengklaim kalau dia sudah mendapatkan apa? bahasanya Nabi Harun ditinggal, ini adalah izmah ulama ini saya ceritakan di izmah dulu buatan hikaya Nabi Harun ditinggal dimaksud, oh ini kaum ini asli walakat tapi tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa akhirnya Nabi Musa memilih orang pitong pulau waktu ramah usaha yang berlaku barang untuk Turis Sena Nabi Musa ingin mengikuti dan tidak tahu yang orang pitong pulau orang Israel kan cerdas-cerdas tidak, tidak, tidak tidak bisa tidak bisa ketemu pengirahan saya tidak bisa tidak bisa tidak bisa akhirnya Allah yang tersinggung kalau nabi tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa sebetulnya tidak bisa tidak bisa orang pitong pulau akhirnya mati akhirnya tersinggung di sumpah berbeda mati tidak bisa tersinggung jadi tidak usah niru nabi teman-teman orang levelnya jika kamu merupakan niru nabi teman-teman kadang apa? malah apa? tersinggung orang nabi niru apa? merupakanlah nanti termasuk burun imam bukhari nanti nabi di dunia apa-apa dilakukan telur telur dilakukan lor orang benar-benar apa? benar-benar apa nabi? alasan itu benar orang levelnya niru pesis nabi kalau itu nabi teman-teman nabi teman-teman yang lucu ketika mati nabi musa bentinan bugat pengiran ini sepunti itu berbeda di seksi di latinan pasir ini mungkin kalau mulai seksi ini apa? atau apa? akhirnya dengan pengiran mereka lucu kan mereka sudah masyur sebagai taksi penerima saya ini di sampir-bedek lalu seksinya itu akhirnya dengan pengiran Ternyata Nabi Musa itu masih membawa sisa-sisa doa model barat. Mereka itu saksi saya. Kalau mereka mati, saksi saya sinter. Mendingan pulau pisang sampai gerdek, mati bareng. Baru sampai jenengah. Lalu Nabi Musa ternyata ngerti kan. Ternyata nabi mabimah fa'al ha'l ha'l sufaha umina. Nabi Musa ternyata nabi mabimah fa'al ha'l sufaha umina. Jadi kalau mereka berbicara, mereka berbicara dan berbicara. Yang mereka berbicara, mereka berbicara. Ini berbicara, mereka berbicara dan berbicara. Faham, kita juga di Barno Tapi resikonya seperti itu, kita juga di Barno Jadi ternyata yang kita akan menggunakan ayat yang mirip Matalah Barno, itu haliku Nabi Masalah sufahu minat Aduh gini, kita akan goblok-gobblok Kita akan bertimbang, kita akan berusaha Itu apa? Faham Mulai ini, kita akan menggunakan ayat yang berbeda Kita akan menggunakan ayatnya Kita akan menggunakan ayat yang berbeda Itu juga anggota denyatnya מקilah mereka hanya akan menggunakan ima Berada ini adalah keadaan kiranya Pelatihan yang kita akan menggunakan Sampai ini rupa Tapi tidak ada yang kuasa terus Jadi, misalnya kita berbicara यat Allahumma inandashlalukal Afwa walemafiyat Lalu kita akan menggunakan ayat Di hati saya saya yang ada Ini tidak akan bukan mechanics Orang saat apa kuasa Ini khawatir, hanya dengan diri Saya tidak akan memberi sesuai Saya tidak akan memah itu sedih, berarti sebatasnya itu pasti menyesifati Allah ala kulisya ini seperti itu bahkan saya mengatakan itu misalnya yang melibatkan Allah urusan setan misalnya saya selamatkan Allah menemukan setan setan adalah orang penting, kalah orang penting yang menemukan jadi saya jarang bantuan Allah melawan setan setan adalah orang penting kalau orang penting yang melibatkan setan jadi perasaannya orang-orang alim yang sudah usul itu memang kalau berdoa itu ya sifat itu sendiri jadi misalnya Rabbana Adina Bidiniah Hasanai, Ya Allah dunyol ayo deneng ya, Kulau namu tak gede ya, Kulau sukani itu misalnya tapi kata sukani yang misalnya itu tidak penting yang penting kata Rabbana, jenang pengerang Kulau jenangkan juga ada dunyol Kulau sukani misalnya tapi itu kata sukani itu tidak penting jadi itu disebut doa itu sudah mukul ibadah sudah muk, sudah inti sarini ibadah karena ada pengakuan kudro duwa dan pengakuan bahwa kita lemah jadi saya ini orang dungol doko blokatuh yang penting itu istijabah nah itu berarti seperti taklah pengerang api angin badani ada orang yang rapati api angin itu cuma digendeng ya bagaimana stres itu jadi itu musibah dunyol dengan perataan itu ada konfusis dunyol ini biasanya karena tadi jika kita sedang dosa itu ingin diampuni karena kita dianggap goblok dengan pengerang itu ya fair, kita bisa pas dunyol ini dianggap goblok ngomongannya goblok itu tidak perlu dipertimbangkan aduh lihku nabima baal usaha jadi kapan-kapan kita bisa mengganti berlakuannya tidak penting mereka masih hati orang-orang izin dengan hukum kalau izin dengan hukum kalau izin dengan hudan barang itu pilih hudan benar-benar tidak penting orang-benar tidak penting orang-orang tidak penting tidak ada rampun laman hudan tapi barang begini sangking mahabaya ini mengerang ini sangking apa? mahabaya ini yang pengirat jadi kalau suwun paham yang benar itu jangan dimelencengkan habis wawu nabi dianggap lomo jadi beliau ada wang jalur ngelama pengirat dianggap prabuddha ibadah dan tinggal ada wang salat jadi saya kira tambah sadar tidak ada wang salat jadi jelas berlaku yang berlaku jelas juga ada wang salat dan mereka berlaku yang berlaku yang berlaku terlaku terlaku tidak berlaku dengan rata contohnya ingatan, ini yang nyata, sampe harus percaya sama saya, ini yang mesti misalnya, misalnya, ya itu punya saudara lima yang ini tamsil yang matematik, ya itu yang empat ini di Jakarta, di Malang, di Surabaya, pokoknya yang empat ini tidak kumpul ibunya, kemudian yang Z kumpul ibunya, dan dia kumpul ibunya, niatnya hanya Birlu Walidah, ini Birlu Walidah, yang rumah ibu, ya Zahid, yang lorok, yang ngebat, ya Zahid, yang butuh popol, yang murus, ya Zahid. Terus Zahid itu tahu dicelok, gak moro, coba yang dijadikan dua, gak ngekai. Eksiden, kadang-kadang masih ngalami, gak tauat. Barangnya, ngalami buat anak-anak, tauat. Tentu, tonggok-tonggok nyalaan Zahid. Jangan hidup ibunya, gak dikai, dicelok, gak moro. Padahal Zahid ini enggak pergi ke Jakarta karena ngapi ibunya. Dan sudah beribu-ribu kali dia ngapi anpe ibunya. Cuma karena dia kumpul, maka yang salah dia. Karena dia dekat, yang salah dia. Sehingga ibunya ngomong, tak jelok, orang moro Zahid itu dia, atau tak jelok iduwe, orang tiga itu tak jelok, kok gak moro. Nah, yang Jakarta, karena jauh, gak tahu salah. Nah, yang kamu lupakan juga gak tahu api, kan? Yang dilupakan tetangga-tetangga. Yang empat ini gak tahu bisa lalu ibunya, tapi sebenarnya kan gak tahu api, kan? Mereka gak tahu parah, tiga, gak tahu dicelok. Gak tahu dijaruhi duwe. Nah, mestinya kalau kamu lupakan itu fair, nyalakan itu pasak. Mari diterima, kadang kesel. Kadang-kadang pasak itu kadang mulai gendela. Yang ditemukan itu 0,1%. Nah, kiai nasibnya yang meneku. Kiai yang urusnya gomotan itu kadang utang lebih besar ke kiai. Yang kadang salah secara beragama, ya kiai. Tapi kalau nyalakan kiai. Padahal itu yang paling dekat dengan agama. Tentu yang paling salah ya kiai. Jajal misalnya kiai mami mecik gendelan, kiai gendelan. Terus ada yang kalah. Mereka orang berbosen, orang berbosen. Bosen. Saya ada pengalaman itu kisah nyata. Saya ada di kiai. Kepasuruhan itu kiai seumuran kiai. Pertama dari kiai itu tidak ada orang dikabari orang mati. Itu ya senang. Itu juga senang. Mereka beziya, roh, beziya itu ibadah. Innalillahi wabarakat. Ya aku tak ronok. Bertahun-tahun itu ya hape. Tahun pertama kedua itu juga hape. Ya, innalillahi wabarakat. Ya aku tak ronok yang sopan. Karena kiai terimang daun. Tau itu selesai sarapan. Di udang, kiai wabarakat yang mati. Mati, wabarakat. Ya, wabarakat, wabarakat. Mati, wabarakat, mati. Ngongkor anaknya. Pasti mati dikongkor. Karena itu jenuh. Karena itu jenuh. Kiai puluhan tahun. Mau amin gurusi, mau ngopo. Mati. Sama-sama yang ngomong. Pertama aku sabar. Terus kadang wabarakat, 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 wabarakat. Itu contoh kecil. Tapi rarabasannya dari Tiongho. Kiai. Lenggih, tapi. Itu kali kiai yang gagangan. Kira-kira lari, semua nengokong tuku. Barang sudah suka. Wah, ngantuk, orang tak tak api tuku. Awan-awan nggak tuku. Kira-kira mau ngomong tuku. Bagaimana kiai sudah berbosan. Nihai perkaraannya. Nihai perkaraannya. Nihai perkaraannya. Tapi kalau dikongkannya, apa yang ngomong? Wah, laki sarapan. Laki-laki sarapan. Laki-laki sarapan. Mati. Kalau saya beri rohasan itu kiai, beri rohasan itu. Kalau saya mengatasi, saya melatih dana-dana. Bar maghrib. Barisak. Laki-laki. Malekat keadaannya, kalau tidak pernah. Tidak pernah kenal. Oh, bareng-bareng itu. Akhirnya tidak akali. Sholatnya bareng aja diropor. Nah, itu. Makanya. Ini sirinya. Kenapa Nabi kadang disalahkan pengiran. Mergopar. Jadi bedo. Ketika Nabi disalahkan pengiran, Ugawan par. Kalau yuk. Tragedi ini apa? Abasawatawallah. Anjahul. Tidak pernah menghormati orang melarat. Karena orang melarat itu tidak di etika. Tapi, kadang-kadang. Nabi itu pas pulang suku-suku Kuras. Tapi, abduah itu memang itu menyelonong. Jadi, Nabi itu juga menghormati. Nabi itu menghormati. Menghormati pisan. Tidak ada pengiran. Abasawat. Abasawat. Terjadi, Siap pegangan. Itu salah Bд gekangng. Ada salah. Ada salah, memang kecelakaan. Ada salah. Ada salah. Ada salah Bd. Lebih怪 Gunung, tidak pernah tidak mappedahawat. Tapi, tuh 지 Malam. Kenapa, dari saya tidak commentary saya? Jadi, orang dan tickets tidak salah. Karena misalnya saya menghormati map3. Tentu misalnya waktu pisan ayamza размер, seberapa itu dianggap salah sejauh. Padahal yang pisan ayawat salah. Dan tidak pernah terlihat. Maksudnya cara beragama begitu. Ketika agama ini masyarakat sebenarnya yang salah itu tidak kiai, yang suwirang ngiai itu salah Paling tidak harus yukum, karena sebetulnya kewajiban agama ini kepada siapa saja Tapi orang-orang lebih senang nyala sama kiai, kiai kok kelakuan ini mau nunggu Belum ini keluar di konco, ini bisa nyata, karena ini ngiai tanpa kalungan Ini buatan nanti ngimami jumatan, buatan nanti ngimami Kataan itu yang mulakan, kalau belum ngimami nanti Tapi kita berhitung, kita berhitung Haram kenapa ingin mengirim aku, kalau juga biasanya mengimami mengirim aku Tahu kita apa, ya kiai, apakah ini dikutukkan kiai, aku potan-potan k rohnya, potan-potan k rohnya Apakah ini cukup, kalau lumayan aku akan menghilangkan kepercayaan ilmu, aku ingin mengahal Paling tidak kita tahu dan Nabi, yang mengalami ilmu, yang meng Vanagaan muslim, aku akan mengahal Aku ingin mengahal aku malah, ada kaya atau gula ilmu, malah salam lorok kok enak aku harus mengguruh kita, gula ilmu, saya buat tutup kita, ngayung aku harus di poin sitok aku poinnya malah kosong semenjak itu tangga-tangganya saya pikir dibuat yang salah kuliah, ya kan kan yang salah sebab ini sejak kampung ngasih kabel, berkata ginti mi dadi berkata ada yang mantel, kagalan ngayung, salam lain kita ngaklau, kita ngaklau, kita ngaklau, kita ngaklau, kita ngaklau, kita ngaklau kita sukses, kita putih-putih kemulang, karena tak teror aku ngakuin, aku ngakuin, ngakuin, aku ngakuin, alhamdulillah, aku malah orang pokok namanya, orang yang sudah ngakuin, yang tidak satu poin, tuh masyarakat berhubung dengan ilmu, menuntut saya, yang sedua ilmu ini, alhamdulillah, saya sudah ngajik aku, ngakuin, aku tidak mau di dalam ini tapi, seperti ini, semua bernakuin, aku tidak mau di dalam ini tapi, semua bernakuin, aku bernakuin, jadi orang bernakuin bernakuin tapi, orang bernakuin, ya kan bener, itu ngaji, ya kan nah, itu masyarakat, jarum jauh jadi, masyarakat itu keliru, seorang yang selalu dengan orang-orang yang tidak salah misalnya dokter, yang tidak malpratek, tentu yang tidak malpratek dokter sudah menganimalin serius, dan masyarakat yang mati, nggak salah dokter padahal yang mau dilakukan orang salah, harusnya pahlawan yang mau dilakukan ya dokter kan lu mah yang ngalor gitu yang perempuan kan nyalakan, lu mati tenang, aku mau dilakukan tapi orang mesti nyalakan itu nantangi, aku menunggu sebuah dasar dulu, aku jauh dokter-dokter warai, mesti nyalakan itu pada-pada itu mau dilakukan kenapa kok mati, mari mau kue d'lokter tapi orang mesti nyalakan itu akhir-akhir ada mesjid sempirahnya di Jumatan, jadi nyalakan itu ada masyarakat ya lah tapi ini sepuluhan tahun berumat mesjid dikentongi diadakan itu tetap yang berakhir mati, jadi nyalakan itu yang disebut yang ada ahli sunna wal-jamaah mimpah bihasanat al-abrur sayi'ah tul-muqar jadi ini sayi'ah gawan-par jadi ini sayi'ah gawan-par kalau misalnya pacaran, dia pacar, yang paling salah aku inginkan di KFC, aku inginkan jajaknya yang antingan di salangnya, karena salangnya yang jajaknya lalu orang mesti 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 bapaknya tapi aku inginkan dikentongi, tapi aku inginkan dikentongi aku inginkan dikentongi, tapi aku inginkan dikentongi aku inginkan dikentongi jadi ilmu yang dilupakan manusia termasuk ini kalau dikentongi yang paling rasional kalau ada ilmu ini, itu dikentongi, ya harus benar-benar menurut saya hanya kelompok ternak misalnya, Mustafa itu turut besok-besok jam itu turut bukan itu jam itu jam itu esok terus orang belah, orang marah esok-esok turut, ini sepenuhnya boleh tidak bisa berbuat rising orang tidak akan menyebut atau tidak akan menyebut jadi, mereka disini menyebutnya mereka mereka merasakan mereka berapa yang suka Tpole ini memiliki bantuan dan Sleman mereka juga turut jam itu mereka akan menyebutnya mereka itu turut, tapi Togo ini nah, berarti pertanyaannya, yang salah turunnya ada orang di toko-toko buat yang permawan, ada orang di toko-toko kan aku urusan warisan, tapi tidak salahku berarti aku turun di salam, kalau salahnya bapakku, kamu harus merisi toko kamu mau bapakku merisi toko, aku turun, tetap berani rasalah, kamu harus di toko-toko, bukan kamu salahnya bapak, kalau salahnya aku tapi itu nyata loh, artinya salah itu kan musal-sal kan jadi ini, intinya salah krono turunnya ada orang di toko ada orang di toko kan lu buatan permawan ada orang di toko kan ada orang di toko, salahnya tidak di warisan kan orang di toko, salahnya tidak di warisan kan ada orang di toko, salahnya bapakku salahnya baik kan nah, teori itu yang digunakan Nabi Musa, mengadili Nabi Adam Nabi Musa itu ketika ketika di alam roh ketemu Nabi Adam ini hadir surat pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam yang di alam roh, ini protesnya seperti Nabi Musa ya Adam antar Abdul Bashar amarolak Allah antar Siddha Malaika jenengah itu kita tahu yang kodang tenang di bawah Allah tidak di atas Tani Biyambak Malaika Tuhan sujud yang jenengah yang kodangnya yang sama ini sesalah akhirnya anak turunnya itu saya rasa lagi jenengah, kita lahir di suarga tidak repotnya ini yang ada dosa, yang ada salah, yang ada kita lahir, kita lahir di apa? suarga, karena manusia kan berhabit tak surgawi gara-gara jenengah akhirnya kita itu akhirnya ada potensi yang berlokok barang kan salahnya itu Nabi Adam kalau Nabi Adam merasa lalu, kita lahirnya suarga, mesti ada kira aku yakin ada kira, mesti ada kira Mustafa ada kira mesti kira-kira lalu tidak ada kira-kira lalu tidak ada kira-kira lahirnya putih lahirnya putihnya lahirnya putihnya gara-gara salahnya apa? Nabi Adam itu yang dipakai teori yang dipakai Nabi Sinten dari Nabi Adam antakalimu aku kalimu, aku yawang pinter yang tahu orang itu ada keterangan kalau aku bakal digawai Allah kalau kalau digawai aku salah aku ditulis salah aku ditulis salah sebelumnya digawai apa yang bisa digawai? ya, sebelumnya digawai kilang tahun setelah yang ngejinan digamai ditulis supaya tidak ada salah ya, sehingga skenario salah aku tapi gak Nabi Musawam intinya itu sesuai skenario itu Tuhan nah, itu sudah dipaham apa kodok ya, semuanya tidak bisa menyesal marah itu skenario Tuhan kalau Nabi Musawam pakai teori yang meyakinkan secara akal itu saja masih ada ilmu di atasnya itu ini jenis ilmu kodok dalamnya Nabi Musawam gak salah kan gara-gara jenengan manusia harus berada pisar dunia kan adekah Nabi Adam gak salah jenis ilmu kodok yang menyebabkan tapi akhirnya ya harus apa yang nabi Muhammad sallallahu wa'alimu sallam tidak ditakdir Allah tidak ditakdir Allah tidak ditakdir Allah tidak menyebabkan tidak menyebabkan karena Nabi Adam tidak salah berarti Allah tidak menyebabkan yang berarti ini ini selalu menyebabkan amalan ini yang akan dilimukai tidak menyebabkan Allah akbar subhanahu wa'alimu sallam tapi yang menyebabkan kekuntungan 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 berhubung Allah aku berhubungan aku menguntungkan Allah karena pertanyaan ini bisa dibatahkan kalau Anda menguntungkan Allah terus gue sholat, iya, aku belum sholat sama Allah terus untung berarti kayak dia belum tenang, dua pengheran yang butuh bantuan gak mutu belah berarti pengheran pengheran, gak butuh aku bantuan, berarti aku kemelek tenang paham ya sebenarnya teori itu bisa dimentahkan andaikan sholat itu menguntungkan Tuhan, terus gue sholat berarti anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh anda berarti Tuhan anda butuh anda berarti Tuhan yang hebat bosan kan justru awara butuh doa kita kita bangga nak sholat perkara ini punya Tuhan yang gak butuh doa gitu orang-orang malas diwalik kalau gitu gak perlu apapun itu ini terus kamsil yang dilakukan nabi, na'ono wong salah macem-macem kalau itu gak ada cerita nyata kayak itu sohat memang orang itu bantuan-bantuan ada orang yang mentalnya munafek nyaman nabi disukai kormos tunggal di kormos satu biji karena nabi memang orang gak kaya mpujuh nyaman terang ramah baru dikekei kormos satu biji gak ada nabi-nabi atau tamrutan jadi nabi kondanginmu ngekei kormosan kita akhirnya akhirnya abik Allah ku tiba munafekan di tegir munafek nanti-mati karena melecehkan pemberiannya jintan ganteng itu sehingga dia sehingga dia harus berbincang walau anna meraju ma'adamu wa wa rasuluhu wa ta'lu khasbuna wong sayuti na'u wa mufadlihi wa rasuluhu inna illa wahi nabwa rohisi berkona wong seksa'i haktu min karo du wa illam yuktau min ya'idharu nabwa ya sakhal jadi dulu ya ada orang-orang yang punya berlaku nanti-servis nanti-tenangan nanti-seneng nanti-seneng nak rapati di-service orang karena anak-anak anak-anak kiyahi dhe dimanjab ramah wong buong ga'isau menu-suara servis kaya okon tetap rapuas karena nanti anda akan mengalami nanti-nanti minggara wa illam yuktau min ya'idharu ya sakhal kaya servisnya servisnya okey nanti-seneng nak rapati okey di-geti makanya saya memilih niyay nanti-seneng aku tenang sekali anda sering servisnya nanti kamu akan mengalami aku mengalami merasa berwarai saya sering bilang, aku mengalami merasa berwarai saya kurang berhitungan, jadi umat itu kalau terlalu diservis nanti mana menjadikan, kalau merasa berwarai kalau servisnya kurang, itu yang terlalu tidak manfaat tapi apa yang ada, servis kan itu bahaya, kedepan Islam itu misalnya, mereka berbicara, saya berbicara, saya melihat saya suka disolusi, solusinya apa, itu yang ada yang berharga saya tidak merasakan, saya tidak merasakan, saya tidak merasakan, saya tidak merasakan saya tetapi ketemu mudah, saya tidak merasakan saya merasakan, terus ada yang memu'min sedati seorang Nabi yang dikatakan korma itu itu diambungi hati hitam rohlamasad hayat rasulillah ini korma itu dikatakan nanti simpen sampai diambungi perkara ini korma itu dikatakan wakil-wakil berkah melebus warga gara-gara komentar ini kemudian jadi mitra ini jauh, nanti ke idwe wali kerisik terus disimpen orang tahu di gajan, makanya rasu jauh nah koin satu trupnya jajan di ke isat juta semuanya atik berguruh cukup nah berhubungnya seperti ini walaupun ini seperti ini satu koin makanya yawet wana 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 ya tapi mulai dulu itu ada orang yang sama-sama tamroh yang satu diperlakukan pelecehan itu dilakukan sebesar spesial macam-macam hubunganku sama Allah aku tiap ngumpir ini ya Allah itu ngumpir kau pengirang jadi ini luar biasa aku masih marih ini pengirang lalu orang gampang gaji wali itu pas mangel pas wiridhan itu angel pun aja nanggelin buatan ini buatan kuyen saya punya hadith soeh dan itu saya praktekkan inna waha ta'ala layar do'anil abdi idha akalal aqlata payah madhu walihah awyashro basyar payah madhu walihah Allah itu paling ridha berkawal ini berkawal ini terus dia memuji Allah mereka bisa menguji Allah jadi orang gampang wali itu mereka berkawal tingkat syukur berkawal ini berkawal ini berkawal ini berkawal ini itu khalifah bani akal ketemu salah seorang ulama ulama ini penasihatnya dia saya ini seorang raja tapi dunyobohnya kok kurang piye carani syukur terus si ulama tadi bawa air satu gelat diminum diminum terus si rajanya ditanya andaikan engkau ditakdir tidak punya satu gelat air apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu jadi tepkir jenengan seorang dunyobohnya itu tidak terlalu banyak makanya banyak saya beli apa ketika semua kerajaan jenengan nah andaikan tidak ada air sama sekali hanya ada air satu gelat pasti saya beli dengan kerajaan saya terlalu banyak kerajaan yang ada di bila-bila ini jenengan nilainya artinya kerajaan di bila-bila ini sehingga saya membeli sehingga miliatan berarti miliatan nilainya yang kedua diterang jenengan jenengan tidak mati misalnya pak menteri sama ruhin sehingga saya itu merapoda jumlah yang diminum pak menteri pak siapa sampai akhir hayatnya dengan diminum ruhin sampai akhir hayatnya kok kira-kira juga jumlah yang benar-benar diminum sama kan yang dimakan apun 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 sebagai presiden terus membina 15 tahun sebab berpun pulang artinya yang dikonsumsi pak menteri pak yang suka-suka di jakarta sama dengan yang dikonsumsi pak ruhin mordok kan aku yakin keduanya berkara ini biasa keduanya logikanya biasa dibangun logikanya sama kan? itu semangat sama enggak? sama kan? mungkin malah keduanya karena orang lain cenderung mau makan nganti warganya nganti gede-gede sekarang kalau senang tapi presiden ini senang banyak mobilnya khusus, uangnya banyak saturnya senang lalu ini senang, ditakar ya podo uang larat di duit sepuluhnya aku tahu sekedar tidak ditakar sepuluhnya sepuluhnya sekedar tidak ditakar, sepuluhnya sepuluhnya artinya kalau misalnya senangnya Pak SBY atau Menteri ditibangnya senangnya Rugen, kok ya podo? jadi mereka senang nak ketemu kondok kuali lu Rugen, ketemu Sofa itu sepuluhnya padahal ya podo rajilasi gunanya kalau nak ketemu, ya boleh ya apa? ini bergabungan semua yang ketemu ya sama seperti mereka ketemu mitra koalisi seperti itu artinya kamu tidak ditimbang sepuluhnya Rugen dari Pak Prabowo Pak Jogowi seperti itu podo terus selalu bedanya apa? kita hidupnya bedanya sama kan? polanya sama tapi itu sui rata sahur jadi tidak mikir lu lambat paham? jadi karena keseluruhan kalau yang terjunya dia tidak tidak tahu jadi aku ingin menghitung nikmat Allah nikmat itu kan yang kamu rasakan yang kamu rasakan yang nyata sudah kamu makan nyata sudah kamu ternyata nanti apa? sama karena misalnya kita takut tapi tidak presiden ngapok-ngapokkan kesampaian terus nak pulang mesti kesampaian sekarang begini tentu presiden tidak punya selera ingin punya duit saya melihat saya melihat saya melihat tidak kesampaian tidak presiden gampang jadi saya tidak mikir tentu presiden itu punya selera misalnya anaknya ya presiden yurah mesti kesampaian kepinginnya yurah coplo yurah kesampaian kepinginnya misalnya Indonesia menguatai Asia Tenggara yurah kesampaian menguatai Asia Tenggara menguatai Benua Afrika berharga kesampaian artinya kalau bicara-harga kesampaian mereka juga punya tingkat kegagalan yang luar ya orang yang mikir seperti ini kadang-kadang melarat terus melarat rata-rata pahlawan yang tidak ada mereka mikir presiden tidak mungkin pilih 2 1 juta goblok orang-orang paham paham yang inginnya misalnya presiden anak itu ya itu tidak mungkin sampai oh contohnya melarat itu saya tidak presiden tidak bisa berbobrol melarat seperti itu melarat itu melarat 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 itu melarat melarat itu akhirnya nabi masalah umatnya beliau menciptakan aku mengelola umatku seperti orang dua mereka mengerti caranya ini nabi umat-umat yang mengecewakan beliau yang punya seni punya risk punya rahmat yang dikelola 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 nabi kecewa terus mutung kecewa terus mutung terus dikiai 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 karena dikiai tapi dikiai 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 pikiran aku berpondok dikiai 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 bukannya saya anti pembangunan saya punya teori yang saya yakin ciri utama ulama itu mengajak dikiai meskipun saya tidak menentang yang cara pantang fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik itu urusannya dia yang berpahaminya saya tidak termasuk orang yang berpahami itu kiai lebih tahu paham melalui samband tapi jangan liru saya kalau ada yang nimbang terima saja kalau uangnya banyak ini cerita yang pernah saya alami berpaham 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 kalau saya berpaham saya berpaham saya berpaham terus berpaham menengah saya bangun tapi berpaham terpaham mengalami akan melalui Nah ini kan penggemar Rasulullah sejati Ternyata saya dapat jawaban dulu Dibacakan ayat Pokoknya saya akan-akan dibacakan ayat Begini jawabannya Sekarang misalnya Rukin Tentu keinginannya Rukin Kalau Mejid ini dipakai Jumatan, dipakai Jamaah Dia dapat pahala banyak Oke kita sepakat, gara-gara ada Mejid Fasilitas sesuci, orang sholat nyaman Dan sebagainya, kita sepakat kan Oke sepakat, sebab itu Rukin Tapi pertanyaan berikut Umpam orang ulama Yang marai caranya sholat benar Berarti malah Dari haliran kesat kan, karena semua yang sholat Dari itu dengan cara yang sawat Sesucinya dengan cara yang Bagaimana cara yang ngipi itu Tidak ada cara yang ngipi itu Tidak ada cara yang kelakuan Uangnya rasanya Tidak ada yang gaya-gaya Lagi makanya saya dimana-mana itu marah Saya ngasih di Bojonegoro kemana-mana marah Uang saya itu sudah berblog masal Ketika orang bisa haji Pasti yang dipuji-puji itu yang uang Gara-gara dikehidup uang 1 juta itu bisa haji Oke kita sepakat Gara-gara ada uang 1 juta kita bisa haji Kita sepakat Tapi apa artinya 1 juta yang bisa haji Ini Mekah Terus cara Mtau wakaf salah Cara wukuf salah Caranya tak isalah Itu tidak Tidak ada yang haji Tidak itu Artinya uang ini hanya mengantar Anda Yang pesawat Yang itu Tapi keviatul ibadah Tetap bergantung Ilmu ini Mungkin aku tidak maturnu Sampai mati aku tidak maturnu Sampai yang amal itu aku tidak maturnu Tapi aku tetap bergantung Nah yang amal itu aku dulu maturnu Aku kira gantung saya gantung ilmu Aku kira Itu rasakan sombong Tapi proporsional Apa artinya Meskip Mekah Mewah misalnya Kalau keviatul ibadah salah Sainya salah Jadi aliran sesat kan Jadi aliran apa Uang kaji Terkenalkan Ini mungkin Kami sekarang tahu Perumat cerita ini Cerita ini putra aneh Bahasa Albu Gus Rosin Pas bahasa Alka Pundut kan Keluarga Kumpul pulau Gus Jofur Ternyata Beliau-beliau yang sudah kei besar Itu kan B&KBIH Itu cerita unik-unik Dari ada orang Barasa Albu Cintainya Ternyata Bersai 14 Dari Dari Yang tangkepan itu Saito Jadi Dari Dari 14 Bersambung Bersambung Dari Bersambung Setiap Yang Bersambung Yang Bersambung Berangkat Saito Mulai Saito Berarti Satu Saito Tidak ada di gunjan itu ketika si mutawisi itu tako Dan sampai tak halal itu Sampai yang gua gunting, Wadah pakaian ekrawa dibuka Jadi ini gua gua bisa Seng apa saya kata? Jumbo gunting, ini iya tenang Kami, astagfirullah, jadi mau kadoan Kadoan sampai ngetahin apa Iya gitu Lalu mau ngomongin itu yang ditugani Ulamanya ada yang kadoan sampai ngetahin Nah cerita yang kedua itu gak kalah lucu nih Pulang itu gak ada jam habis Cerita yang ngomong ketua kabih Malah lucu Barang pasmu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kiyainnya kan mau ngalih Ini ketinggalan nyebut Allah Ini ketinggalan bengok-bengok Ini ketinggalan Perkaraannya ini Ini ketinggalan bengok-bengok Ini ketinggalan Lalu 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 Adang yuk, rawasrakabew, jika nombor terakhir, duit apa? Terima kasih. Saya leleh uang surau urun. Nombor? Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau ke apa-apa terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.